Intro Pemberangkatan Jemaah Umrah Pamasipu Pemberangkatan Jemaah Umrah Pamasipu Digelar di Musola P.P. Al-Urwatulwusko Benteng, Kecamatan Baranti Senin pagi 30 September 2019 Jemaah Umrah Pamasipu Dilepas langsung pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatulwusko Didampingi Komisaris PT Logam Jaya Mulia Mandiri Haji Suryanto Pemberangkatan Jemaah Umrah Pamasipu Ini merupakan apresiasi dari pengusaha yang juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Urlatul Wusko, Haji Suryanto yang juga merupakan komisaris dari PT Logam Mulia Mandiri yang berbasis di Pulau Kalimantan Hal ini merupakan inisiatif pribadi sebagai wujud kecintaan terhadap guru, sahabat, teman seperjuangan semasa ia mengenyam pendidikan selama enam tahun di Pondok Pesantren yang berdiri pada tahun 1974 ini Alumni 1991 ini juga berharap hal ini dapat terus berlanjut Kami dari perusahaan Logam Jaya Mulia Mandiri membagi sedikit rezeki kepada teman-teman guru-guru saya dan sahabat-sahabat saya dan itu merupakan kecintaan dari saya pribadi terhadap Pondok Pesantren dan teman-teman seperjuangan saya dari Pesantren ini termasuk dari Nurta dari teman-teman saya selama enam tahun disini saya sangat terkesan apa yang saya alami selama ini karena disinilah saya dididik oleh guru-guru dan teman-teman ini seperjuangan disini saya merasakan apa yang saya rasakan selama ini saya melihat ini ke depan ini peristiwa sejarah pertanggungan yang dicatat Haji Surianto ini di Pesantren akan berdampak juga pada penerimaan santri ke depan karena masyarakat melihat bahwa ternyata Pesantren ini punya darmawan tersendiri jadi kalau satu contoh Pesantren Mangkoso itu darmawannya Aksa Mahmud yang backup nah Aluratulusko ini juga sudah punya tokoh muda yang akan muncul ke depannya tidak menutup kemungkinan akan menyaingi bisnisnya Pak Aksa Mahmud dan itu tentu akan berberapa juga bagi Pesantren ketika itu tercipta saya kira Pesantren kita ini akan semakin besar dan semakin diminati orang pada masa yang akan datang tidak dilakukan saya seperti ini dan Pesantren saya sudah menolak santri apalagi kalau hal-hal ini sudah sering dilakukan yang angkatan pertama angkatan kedua Januari nanti ini seperti lagi saya yakin Aluratulusko akan semakin berkibar insyaallah dengan bantuan kita dan doa kita semua kira seperti itu dalam pemberangkatan Jemaah Umrah Pamasifuang keluarga besar PP Aluratulusko ini Haji Suryanto memberangkatkan sebanyak 52 orang dimana akan bertolak ke Tanah Suci selasa 1 Oktober menggunakan pesawat Lion Air jadi saya disini hanya penamanya ini mengingatkan kepada semua orang bahwa marilah kita berbagi marilah kita berbagi dan karena saya ditempa ilmu di pesantren disini makanya saya lebih fokus lebih banyak memberangkatkan teman-teman dan guru-guru saya yang ada di pesantren malah soalnya ini bukan pemberangkatan pertama ini pemberangkatan yang keempat mungkin cuma saya tidak sampaikan ke teman-teman karena saya cabut dari beberapa teman-teman di beberapa daerah sehingga tidak terekspos sebenarnya sudah kurang lebih 200an orang dan target saya itu di atas seribu orang yang mudah-mudahan itu bisa tercapai dalam kurung waktu tidak lebih dari lima tahun ya itu seperti yang disampaikan oleh pimpinan pesantren tadi bahwa ada peningkatan kualitas ibadah kalau setelah pulang dari tanah suci ya mungkin itu harapan dari saya untuk para jemaah ya kedekatan saya itu karena saya ditempat disini selama enam tahun disini yaitu rasa kecintaan saya kepada pesantren kepada teman-teman dan guru-guru saya disini sehingga kami termotivasi untuk memerangkatkan umrah kepada rekan-rekan kami disini tim liputan AJP News selamat menikmati selamat menikmati